Intro PSIS Semarang harus pasrah dikangkangi Persisolo di kelas main akhir Liga 1 musim 2022-2023 Ada 3 hal mencolok yang musim ini jadi masalah tim Masajenar PSIS Semarang terlihat sangat meyakinkan pada masa pramusim Liga 1 Pada kerutan Taiseo Marukawa dan Carlos Fortes menjadi kabar membahagiakan bagi supporter setianya Belum lagi kehadiran Wawan Bebriyanto, Deleven Rumbino, dan Ali Sisei yang tak kalah berkelas Keberhasilan menembus semifinal Pianak Presiden 2022 membuat prestasi ia akan segera datang Namun kompetisi musim ini berakhir jauh dari perkiraan Jangankan bisa masuk 10 besar PSIS Semarang harus rela dikangkangi tim Jawa Tengah lainnya yakni Persisolo yang meraih posisi lebih baik PSIS Semarang secara otomatis mengakhiri kompetisi di peringkat ke-13 Setelah kalah dari Balai United 2-3 Posisi itu jauh menurun dibandingkan musim lalu saat berada di peringkat 7 Ada 3 masalah yang dijalani PSIS Semarang musim ini Dari masalah itu datang silih berganti Hingga PSIS tak benar-benar menunjukkan kekuatan secara maksimal Masalah yang pertama yakni badai cedera PSIS Semarang benar-benar tak beruntung ketika Carlos Fortes cedera parah di Piala Presiden 2022 Cedera hamstring yang dialami Fortes sempat memaksanya berobat ke Portugal Ketika bisa tampil dalam 17 laga musim ini Kondisi Fortes belum 100% Penyerang 28 tahun ini tentu butuh waktu Dan program khusus untuk mengembalikan level kebukiran agar bisa tampil prima 90 menit Selain Fortes, PSIS juga kehilangan septian David Maulana sepanjang putaran pertama Ketika David bisa main pada putaran kedua Ia menyebangkan 5 gol dari 16 penampilan Begitu pula dengan gelandang muda Eka Fabri Yang cedera sepanjang musim ini Total gelandang 23 tahun ini hanya bermain 2 kali sebagai pilar pengganti Nama-nama lain yang sempat absen beberapa laga karena cedera adalah Wahi Prasetyo, Alva Andrade Wanda, Hainur Julianto, dan Vitinho Masalah yang kedua yakni kedelaman sekuat Sebenarnya badai cedera tak akan menjadi masalah besar Jika PSIS memiliki kedalaman sekuat yang bagus Sialnya, gap yang terjadi musim ini bisa dibilang cukup jauh Antara pemain langganan inti dan cadangan Ketika Fortes mengalami cedera Peran sebagai pencetak gol tak bisa digantikan dengan maksimal oleh Hainur Julianto Paral Arya, Andreas Adu, hingga Titus Boneh Titus Boneh bahkan memilih Hengkang setelah tragedikan juruan Situasi sama juga dialami di pos penjaga gewang PSIS sempat tangguh ketika mereka merekrut Adi Satrio Namun ketika Adi absen seperti saat melawan Bali United Di percadangannya, Rai Redondo tak tampil dengan maksimal Ia mendapat kritik pedas setelah kekalahan 2-3 di Sleman Tak ketinggalan adalah posisi back tengah Keputusan PSIS Semarang untuk tak menggunakan back tengah asing harus dibayar mahal Ketika satu nama di antara Wahyu Prasetyo dan Dewangga absen Pertahanan PSIS pun menjadi goyang Alhasil PSIS kerap kali tampil tak konsisten musim ini Ketika pilar inti di posisi tertentu absen Tak hayal, hal ini perlu menjadi catatan pada musim depan Masalah yang ketiga yaitu adaptasi pelatih baru Menjalani 4 partai dalam 12 hari Jelas menjadi pengalaman baru bagi Gilbert Agius sebagai seorang pelatih Durasi waktu itu bakal sulit dijumpainya ketika masih di kompetisi benua Eropa Namun itulah yang perlu diadaptasi Gilbert Agius Liga 1 merupakan kompetisi yang kerap kali mengalami perubahan jadwal Hingga kemudian memaksa satu waktu tertentu mengalami hari-hari super sibuk 9 partai tanpa kemenangan cukup untuk memberikannya pengalaman menatap musim depan Kekurangan musim ini akan menjadi senjata untuk menatap musim depan Ketika Gilbert Agius sudah terbiasa dengan hal-hal unik yang terjadi di Indonesia Bukan tak mungkin dia akan meraih kesuksesan musim depan Namun jika Gilbert Agius gagal menjalankan bekal ilmu musim ini Untuk menatap musim depan Bukan tak mungkin WSIS akan melanjutkan tradisinya Gunta ganti pelatih setiap musim Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.